Assalamualaikum Anak-anak soli-soliha Alhamdulillah Bertemu lagi dengan Ustazah Siti, disini Ustazah Siti Akan memberikan materi MPLS atau Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah Dengan materi Membersihkan Najis Nah, perlu Anak-anak soli-soliha ketahui Sebenarnya Najis itu ada Tiga tingkatan cara membersihkannya Yang pertama yaitu Cara membersihkan dengan Ringan, lalu Ada membersihkan dengan tingkatan Sedang, dan ada Membersihkan Najis dengan Tingkatan yang sangat berat Kenapa kok banyak tingkatannya Nah, Ustazah Siti Akan Jelaskan sekali lagi Dengan Najis ringan, contohnya ya Najis yang cara membersihkannya paling ringan Atau paling mudah, itu namanya Najis Muhovava Najisnya itu paling ringan Contohnya Najisnya Bayi Laki-laki Yang sama sekali Belum minum Atau makan apapun Selain minum asinya Bunda Bayi laki-laki ya Khusus bayi laki-laki aja Nah, pipisnya Bayi laki-laki yang belum pernah makan Sama sekali Kecuali asinya bundanya Itu Najisnya Cara membersihkannya Paling ringan Nah, yang kedua Yaitu Najis yang cara Membersihkannya Sedang-sedang aja sih Biasa aja Nah, Najis ini Paling banyak kita temukan Di rumah Contohnya Apa sih? Contohnya Yaitu Ada Kotoran Semua kotoran Yang keluar dari manusia Hewan Itu semuanya Najis Lalu ada apalagi Ada darah Ada nanah Itu juga Najis Nah, cara membersihkannya itu Sedang Bukan ringan ya Kalau tadi yang ringan Najisnya Bayi laki-laki Itu cara membersihkannya Cukup dilap Atau diperciki dengan air Lalu dilap Itu sudah bersih Nah, kalau Najis yang sedang ini Cara membersihkan Najis sedang Oh ya Najis sedang ini Juga disebut dengan Najis mutawasitoh Kalau tadi Najis yang ringan itu Najis muhova Najis yang kedua ini Najis yang sedang itu Najis mutawasitoh Cara membersihkannya Yaitu Dengan cara dibersihkan Dengan air yang mengalir Sampai hilang Rasanya Baunya Dan wujudnya Atau bendanya Atau rupanya Ini harus benar-benar hilang Nah Atau Biasanya Ustadzah Siti Membersihkan Najis mutawasitoh ini Tiga kali Nah, tiga kali ini lebih baik Ya anak-anak ya Tiga kali ini lebih baik Nah, setelah ini Yaitu Najis yang paling berat Najis yang paling berat Yaitu Namanya Najis muhova Kenapa Najis yang paling berat? Karena cara membersihkannya Itu sangat berat Anak-anak Namanya Najis muhova Contohnya Yaitu Semua yang ada pada Anjing, babi Atau celeng Misalnya ada Tempat piring ini Dijilat anjing Atau Pakainya terkena Makanan yang terbuat Dari babi Atau daging babi Atau hanya air liurnya Aja Bulunya aja Itu juga termasuk Najis Dan cara membersihkannya Paling berat Gimana sih cara membersihkannya? Cara membersihkannya Yaitu Dengan cara Dibasuh dengan air Yang mengalir Sebanyak Tujuh kali Nah Tujuh kali itu Salah satunya Menggunakan debu Itu Nah Anak-anak Macam-macam Najis Nah setelah ini Usanda Siti akan Praktikan Cara Mensucikan Najis Tapi disini Usanda Siti Mencucikan Najis Mutawasito Najis yang Tiap hari kita Setemu ya Contohnya tadi Ada darah Ada nanah Kotoran semua binatang Kotoran manusia Nah itu semuanya Najis Sekarang Usanda Siti akan Praktikan Cara Mensucikan Najis Oke Nanai solih-solihah Disini Ustanda Siti akan Mencontohkan ya Disini Ustanda Siti akan Mencontohkan Misalnya Ini adalah Kotoran binatang Atau burung Nah Ini Ustanda Siti Contohkan Misalnya Ini ada darah Dan ini Pipis Ini Ustanda Siti Contohkan Ini pipis Ini darah Dan ini kotoran Binatang Cara Membersihkannya Pertama Kali Yaitu Kita Buang Kotorannya Dulu Kita buang Kotorannya Dulu Jadi Jangan Langsung Dikasih air Nanti Kalau dikasih air Zor Gitu ya Najisnya Malah Kemana-mana Di semua ruangan Juga Tidak boleh Langsung Dipel Kalau dipel Juga sama Nanti Najisnya Malah Kemana-mana Melebir Kemana-mana Nah Caranya Kita Bilangkan Dulu Najisnya Bisa Dengan Tisu Atau Benda Yang Lain Atau Misalnya Oh Di rumah Tidak ada Tisu Bisa Dengan Daun Nah Disini Mencontohkan Dengan Tisu Kita Buang Kita Buang Dulu Kotorannya Nah Ini Eek Eek Binatang Lalu Ini Contohkan Darah Kita Buang Bendanya Dulu Kita Hilangkan Wujud Najisnya Dulu Nah Yang Terakhir Ini Ada Pipis Kita Hilangkan Dulu Pipisnya Sampai Hilang Baru Kita Bersihkan Dengan Air Sebanyak Tiga Kali Ini Ustaz Siti Sudah Memiliki Lap Selanjutnya Karena Lapnya Ini Kering Lapnya Dibasahi Lapnya Dibasahi Lalu Lap yang Sudah Dibasahi Ini Kita Lapkan Di Atas Najis Satu Kali Lalu Kita Ulangi Lagi Nah Tadi Karena Sudah Terkena Najis Lapnya Kita Bersihkan Lagi Kita Bersihkan Lagi Lalu Kita Buat Lap Lagi Nah Kita Lap Ini Yang Kedua Kali Kita Lap Sampai Bersih Lalu Kita Bersihkan Lagi Nah Anak Tadi Sudah Dua Kali Ini Yang Ketiga Kali Kita Hilangkan Lagi Najis Lalu Kita Lap Lagi Ke Tempat Oke Ini Yang Ketiga Kali Atau Yang Terakhir Sudah Bisa Dipastikan Najis Hilang Wujud Hilang Rasanya Dan Hilang Baunya Sehingga Lantai Ini Sudah Kembali Suci Oke Anak 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 Yang Solih Solih Itu Dia Cara Mensujikan Najis Apa Najis Itu Kotoran Yang Menghalangi Kita Untuk Melakukan Solat Kalau Ada Najis Di tubuh Kita Di tempat Solat Kita Tentu Saja Tidak Bisa Digunakan Untuk Solat Yang Bisa Dipastikan Solat Tidak Sah Kalau Masih Ada Najis Di tubuh Kita Caranya Tadi Membersihkan Najis Kalau Misalnya Najis Ada Di Baju Tinggal Dibersihkan Dengan Air Yang Mengalir Sampai Hilang Baunya Hilang Rasanya Dan Hilang Wujudnya Nah Ustaz Siti Harap Anak-anak Bisa Mempraktikan Di rumah Sendiri Cara Menghilangkan Najis Jadi Kalau Misalnya Ada Najis Di Rumah Atau Di Lantai Rumah Atau Di Kasurnya Atau Dimanapun Tidak Perlu Teriak Teriak Minta Tolong Bunda Atau Ayah Karena Anak-anak Sudah Bisa Membersihkan Najis Sendiri Oke Itu Materi MPLS Hari ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima